Dalam Injil Lukas pasal 24, 39-43 Diterangkan juga ada disitu Lihatlah tanganku dan kakiku Setelah bertemu sama muridnya Muridnya ini ketakutan Ini hantu yang datang Gitu loh Wah ini makhluk halus yang datang Kok ini Yesus datang lagi Ceritanya di video Lihatlah tanganku dan kakiku Aku sendiri inilah Rabalah aku dan lihatlah Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya Seperti yang kau lihat padaku Sambil berkata demikian Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka Dan ketika mereka belum percaya Karena girangnya dan masih heran Berkatalah ia kepada mereka Adakah kamu padaku makanan disini Kamu tidak percaya Ya kalau aku ini beneran Bukanlah hantu aku ini Kepungin bukti yang lainnya Adakah makanan padamu makanan disini Ada makanan gak disini Lalu mereka memberikan kepadanya Injil Yohanes juga tidak memuat Yang memuat hanya Injil Matthew saja Nah Pada pasal yang Kedua puluh tujuh Sebentar saya mau cari Nah Disini ada pernyataan begini Keesokan harinya Yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Bersama-sama menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan kami ingat Bahwa si penyesat hidupnya berkata Sesudah tiga hari aku akan bangkit Karena itu Perintahkanlah untuk menjaga kubur itu Sampai hari yang ketiga Kalau tidak Murid-muridnya mungkin datang Untuk mencuri dia Lalu mengatakan kepada rakyat Ia telah bangkit Dari antara orang mati Sehingga penyesatan yang terakhir Akan lebih buruk Akibatnya Daripada yang pertama Jadi Memang Ini Sudah ada peristiwa besar Jadi orang-orang Yudin Mengatakan dia itu penyesat Disitu ada peristiwa Yang namanya kebangkitan Menurut keyakinan Kristiani Maka kemudian disini ada Ayat yang kedua Dari pasal 28 Maka Setelah hari sabat lewat Menjelang Menyingkirnya fajar Pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena Dan Maria yang lain Menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bumi yang hebat Sebab seorang Malaikat Tuhan turun dari langit Dan datang ke bumi Ke batu itu Dan menggulingkannya Lalu Duduk di atasnya Wajahnya bagian kilat Dan pakainya putih Bagian salju Dan penjaga itu Gentar Ketakutan Dan menjadi seperti orang-orang mati Kemudian Malaikat itu berkata Ia tidak ada disini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakan Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Nah kemudian disini Ada ungkapan Dan pergilah Dan katakanlah Kepada muridnya Bahwa ia telah bangkit Dari antara orang mati Yesus kemudian Bangkit dari kubur Dan masuk Ke kota Yerusalem Dan orang-orang kudus pun Semua bangkit Menuju ke kota Yerusalem Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih